Kapolda Kalbar Irjen Pol R. Sigit Triharjanto meninjau hari kedua penerapan PPKM Darurat di sejumlah posko penyekatan di Kota Pontianak dan sekitarnya. Salah satunya posko penyekatan di jalur perbatasan Kota Pontianak dengan Kabupaten Kuburaya. Tercatat lebih dari 40 titik penyekatan diisi oleh personel gabungan dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini. Walaupun dijaga ketat, namun petugas memperlakukan sistem seleksi prioritas bagi warga yang ingin melintas. Petugas akan memeriksa urgensi tujuan pengendara masuk ke Kota Pontianak. Jika dinilai tidak memiliki kepentingan darurat, maka pengendara diminta putar balik. Saat ini Pontianak sudah memasuki zona merah, yaitu sudah pemberlakuan PPKM Darurat. Jadi, saat ini di Simpang Bundaran Transmark, ini sebenarnya kegiatan gabungan. Kegiatan gabungan baik dari Polda Kalbar, Pores Kuburaya, dan Poresta Pontianakota. Penempatan lokasi penyekatan dan pemeriksaan yang dilakukan di titik ini bertujuan ialah untuk mengurangi atau memisahkan kegiatan masyarakat yang berakses pada sektor esensial, non-esensial, dan kritikal. Penyekatan di sini tetap bisa dilewati baik oleh kegiatan masyarakat yang bersifat kritikal tersebut. Kompolio mengatakan masyarakat luar kota tetap dapat melewati posko penyekatan jika memiliki keperluan mendesak atau terkait keperluan kebutuhan dasar. Anugri Nesia, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat